Sudah sekitar 3 hari ini, pasar di Batuah, samping dekat masjid, mengalami pemadaman listrik karena terkait dalam kondisi banjir. Padam lampunya sudah berapa hari Pak? Sudah mulai hari Kamis. Sudah berapa hari ini? Tiga, tapi Pian tetap berdagang? Berdagang. Tapi kayak apa Pak? Pasaran? Ya nggak kayak itu Pak. Pada memang berturun banar lah. Enggak. Tidak. Padahal Pak lah. Dari pada Sariad. Oh Sariad aja Pak lah ini bertawakalan lah Pak lah. Tapi memang sunyi banar Pak. Berapa persen Pak? Kekirakan. 90 persen kurangnya. Kurangnya Pak lah. Kurangnya ada sampai 95, sampai 5 persen aja lah. Iya Pak lah. Sokol juga. Mungkin. Dengan Bapak siapa ulang Pak? Pak Haji. Ada yang masih punya ikhtiar. Mereka tetap berdagang di toko mereka. Terjangkan ketiga. Patang. Padam ya Pak ya. Kebanjiran. Siap menanggi. Tidak. Tidak. GGsini Bok? Tidak. 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 tapi kayak apa bu anunya orang bantu tukar tapi gak ada sebanyak yang biasa tapi kalau jadi harap ada aja lah apa harapan pian pak apakah kalau dalam kondisi kayak ini paling berapa bu transaksi terpaksa dengan menggunakan sintar lampu handphone ekonomi lumpuh ya pak apa harapan pian pak ya paling tidak pdk ini diusahakan lampu dulu buat pedagang jualan kan ya pak 3 hari total mati belum apa-apa belum lagi belum pedagang pembeli mau masuk kalau padam lampu gelap kayak ini dengan bapak siapa kita malam besar ibu pian berjualan apa pak belum berjualan tapi terpaksa tutup tutup karena pembelinya banyak seharian nunggu-nunggu karena juga pembeli kayak gini aja pengen ke pasar melihat di pasar tomo banyak kalau air sudah parak dekat jadi ke pasar melihat waspada aja pak ini situasi pasar batua ada yang sebagian menggunakan jencet untuk berdagang dan banyak toko-toko disini harus menutup jualan mereka disini pun lorong ini hampir semua pedagang tidak ada yang membuka tokonya